Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa lagi di channel tim story dunia Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka Dan kali ini kami berkesempatan mengangkat salah satu kisah dari salah satu seorang gadis yang ditakdirkan untuk menjadi Raja Swedia Dirinya adalah Kristina yang nantinya dikenang karena gaya hidupnya yang tidak konvensional dan sesekali mengenakan pakaian maskulin Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik bagi perimat baru dari channel kami Untuk sudi menekan tombol like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu Dimana kami membahas Raja Edward IV yang sukses mengenakan mahkota di kepalanya Namun tidak berhasil mengamankan suksesi untuk putranya Dapat dilihat di video kami sebelumnya ya Kristina lahir di sana kerajaan Trekonor Orang tuanya adalah Raja Swedia Gustav Adolf Dan istrinya yang berkebangsaan Jerman Maria Eleonora Sebelum kelahirannya, kedua orang tuanya telah mempunyai tiga orang anak Dua anak perempuan, yakni seorang putri yang lahir mati pada tahun 1621 Kemudian putri lagi bernama Kristina yang lahir pada tahun 1623 dan meninggal selang setahun kemudian Dan yang ketiga adalah seorang putra yang juga lahir mati pada bulan Mei 1625 Harapan yang besar menyelimuti keluarganya ketika ibunya Maria Eleonora pada tahun 1626 hamil untuk yang keempat kalinya Proses persalinannya dikatakan cukup sulit Saat bayi tersebut lahir, perawat yang menolong persalinan mengira bahwa bayinya adalah berjenis kelamin laki-laki Dikatakan bayi itu keluar dengan tubuh tertutup bulu berwarna gelap dan berbulu halus mulai dari kepala hingga lengannya Hanya wajah, lengan dan kaki bagian bawahnya saja yang tidak ditutupi bulu Menurut laporan, hidung Kristina sangat besar dan dia juga menangis dengan suara yang kuat dan serah Semua karakteristik yang membuat orang berasumsi bahwa bayinya adalah laki-laki Namun nyatanya bayi tersebut berjenis kelamin perempuan Meskipun banyak Raja Eropa terobsesi untuk memiliki ahli waris laki-laki Sebut saja Raja Henry IV dari Inggris Ayah Kristina, Raja Gustaf tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut Dia tidak pernah mencoba untuk memiliki anak lagi Dan menerima kekecewaan awalnya dengan tenang Di sisi lain, ibu Kristina, Maria tidak pernah malu dengan kekecewaannya Dia sangat ingin memberikan suaminya seorang anak laki-laki Jadi ketika dihadapkan dengan bayi Kristina, dia berteriak Daripada anak laki-laki, saya diberikan seorang anak perempuan Berkulit gelap dan jelek dengan hidung besar dan mata hitam Ambil dia dariku, aku tidak akan memiliki monster seperti itu Setahun setelah kelahiran Kristina Maria Eleanor digambarkan sering bersikap dingin jika menyangkut anaknya Dia menunjukkan sedikit kasih sayang kepada putrinya Sehingga suaminya yakni Sang Raja tidak menginginkan istrinya untuk memberikan pengaruh apapun dalam pengasuhan Kristina Dia khawatir ketidakstabilan istrinya akan menular ke putri mereka Mahkota Swedia bersifat turun-temurun di Wangsa Fasa dan menurun pada silsilah laki-laki Adik laki-laki sah Gustav Adolf telah meninggal beberapa tahun sebelumnya Satu-satunya perempuan saya yang tersisa yakni saudara tirinya yakni yang bernama Catherine Namun posisinya melemah Saat ini pun dirinya dikucilkan pada tahun 1615 ketika dia menikah dengan John Casimir Seorang non-Lutheran Kristina menjadi puaris dugaan yang tak terbantahkan Sejak kelahiran Kristina, Raja Gustav Adolf mengakui kelayakannya bahkan sebagai puaris perempuan Dan meskipun ia disebut Ratu Gelar resmi yang diberikan Riksdak pada penobatannya pada bulan Februari 1633 nanti adalah Raja Pada bulan Juni 1630 ketika Kristina berusia 3 tahun, Gustav Adolf berangkat ke Jerman Untuk membela prostentantisme dan terlibat dalam perang 30 tahun Ia mengamankan hak putrinya untuk mewarisi tahta Jika ia tidak pernah kembali dan memberikan perintah kepada Absel Gustavsson Banner Marsalnya bahwa Kristina harus menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki Ketika Gustav Adolf tidak pulang seperti yang diharapkan setelah kampanye musim panas tahun 1630 Maria menulis kepada John Casimir, saudara iparnya bahwa dia tidak tahan Dia ingin mati, dia memintanya untuk mencoba membujuk Raja agar pulang Diputuskan bahwa Maria akan melakukan perjalanan ke Jerman pada musim semi berikutnya Dia tiba pada 10 Juli 1631 ke Wolfsgard di Pomerania Pada 11 Januari 1632, dia bertemu dengan pasangannya di dekat Hanau Pasangan itu terlihat terakhir kali pada 28 Oktober 1632 di Erfurt Dimana keesokan harinya Gustav Adolf mendirikan kemah dan pergi Pada tanggal 3 November, Maria menulis kepada Axel Oksentierna Tanpa kehadiran sang raja, saya tidak berharga apapun, bahkan hidup saya Ibu Kristina adalah wanita dari wangsa Hohon Zollern Dikatakan sebagai ratu tercantik di Eropa Namun ia juga dianggap histeris, tidak stabil, dan terlalu emosional Diduga, dia mengwarisi kegilaan baik dari garis ayah maupun ibu Setelah raja meninggal di medan perang pada 6 November 1632 Maria Eleanor kembali ke Sweden dengan jenazah suaminya yang dibalsam Kristina yang berusia 7 tahun datang dalam prosesi khidmat Genyoko Pink untuk menerima ibunya Maria Eleanor menyatakan bahwa penguburan tidak boleh dilakukan selama hidupnya Atau setidaknya harus ditunda selama mungkin Dia juga meminta agar peti mati itu tetap terbuka Dan mengunjunginya secara teratur Menepuk-nepuknya dan tidak memperdulikan pembusukannya Mereka berusia membujuk Maria untuk tidak terlalu sering mengunjungi jenazah Axel Oksentierna berhasil menguburkan jenazahnya di gereja Ridarholmen pada tanggal 22 Juni 1634 Tetapi harus menempatkan penjaga setelah istrinya mencoba menggalinya Maria Eleanor selama ini acu tak acu terhadap putrinya Namun setelah kematian Gustav Adolf, Kristina menjadi pusat perhatian ibunya Gustav Adolf telah memutuskan bahwa jika dia meninggal Putrinya harus dirawat oleh saudara tirinya Catherine dari Swedia Dan saudara tirinya Carl Gillian Hilm sebagai wali Solusi ini tidak cocok untuk Maria Eleanor yang melarang saudara iparnya masuk kastil Pada tahun 1634, instrumen pemerintahan sebuah konstitusi baru Diperkenalkan oleh Oksentierna Konstitusi menetapkan bahwa Raja harus memiliki dewan penasiat Yang dipimpin sendiri oleh Oksentierna Pada tahun 1636, Maria Eleanor kehilangan hak orang tua atas putrinya Rich Dark membenarkan keputusannya dengan menyatakan bahwa Dia mengabaikan Christina dan pendidikannya Serta bahwa dia mempunyai pengaruh buruk pada putrinya Kanselir Oksentierna tidak melihat solusi lain Selain mengasingkan janda tersebut ke kastil Gripsholm Sementara Dewan Pemerintahan Kabupaten akan memutuskan Kapan dia diizinkan untuk melihat putrinya Selama tahun-tahun berikutnya Christina berkembang pesat bersama bibi Catherine-nya dan keluarganya Namun sayang tidak lama bibinya juga meninggal Dan Christina kembali kehilangan orang yang benar-benar peduli padanya Pada tahun 1638 setelah kematian bibi yang juga merupakan ibu angkatnya Dewan Kabupaten Kerajaan di bawah Aksel Oksentierna Melihat perlunya penunjuk ibu angkat baru bagi raja di bawah umur Yang mengakibatkan reorganisasi rumah tangga baru Untuk penyegah ratu muda bergantung pada satu individu dan sosok ibu kesayangan Dewan Kerajaan memutuskan untuk membagi jabatan kepala dayan Yang bertanggung jawab atas perempuan istana ratu Dan jabatan pengasuh kerajaan atau ibu angkat Sebanyak 4 orang wanita Dengan 2 perempuan ditunjuk untuk berbagi jabatan masing-masing Oleh karena itu, Eba Lojifut dan Christina Netohdat ditunjuk untuk berbagi posisi pengasuh kerajaan Dan ibu angkat dengan gelar Castigation Mistress Sedangkan Beta Oksentierna dan Eba Rining ditunjuk untuk berbagi posisi kepala wanita para dayan Metode Dewan Kerajaan yang memberikan ratu Christina beberapa ibu asu untuk mencegahnya Membentuk ketertarikan pada satu orang tampaknya efektif Karena Christina tidak menyebutkan ibu angkatnya secara langsung dalam memuarnya Dan tampaknya tidak membentuk ketertarikan pada siapapun Dari mereka, sebenarnya dengan hanya beberapa pengecualian termasuk Eba Sper Christina tidak menunjukkan ketertarikan pada salah satu wanita istananya Dia biasanya menyebutkan mereka dalam memuarnya hanya untuk membandingkan dirinya Dengan mereka dan menyebut dirinya lebih maskulin daripada mereka Christina juga dididik sebagaimana layaknya laki-laki kerajaan Teolog Johannes Matthius Gotus menjadi gurunya Dia memberinya pelajaran agama filsafat Yunani dan Latin Rektor Oksentierna mengajarinya politik dan mendiskusikan takitus dengannya Oksentierna dengan bangga menulis tentang gadis berusia 14 tahun itu Bahwa dia sama sekali tidak seperti perempuan Dan memiliki kecerdasan yang cemerlang Christina tampak tenang belajar 10 jam sehari Selain bahasa Swedia dan Jerman Ia belajar setidaknya 6 bahasa lagi Yakni Belanda, Denmark, Perancis, Italia, Arab, dan Ibrani Pada tahun 1644, pada usia 18 tahun, Christina dinyatakan dewasa Meskipun penobatannya ditunda karena perang Tontrenson Di bawah pemerintahan Christina, Swedia yang sebenarnya menguasai Laut Baltik Memiliki akses tidak terbatas ke Laut Utara dan tidak lagi dikepung oleh Denmark, Norwegia Kanselir Oksentierna segera menyadari bahwa pandangan politiknya berbeda dengan pandangan politik Christina Pada tahun 1645, ia mengirim putranya Johan Oksentierna ke Kongres Perdamaian di kota Onasbrook di Westpalia Untuk menentang perdamaian dengan kekaisaran Romawi Suci Christina bagaimanapun menginginkan perdamaian dengan cara apapun Dan mengirimkan delegasi sendiri Johan Adler Savlius Perdamaian waspalia ditanda tangani pada bulan Oktober 1648 Dan secara efektif mengakhiri perang agama di Eropa Swedia menerima ganti rugi yang digunakan terutama untuk membayar pasukannya Pada tahun 1649, dengan bantuan pamannya John Casimir Christina mencoba mengurangi pengaruh Oksentierna ketika dia menyatakan sepupunya Charles Gustav sebagai puaris dugaannya Christina telah digambarkan sebagai Minerva dari Utara Karena dukungan yang kuat terhadap seni dan akademisi Ambisinya tentu saja menuntut korespondensi yang luas Tak jarang ia duduk dan menulis hingga larut malam Sementara para pelayan datang dan pergi membawa lilin baru Dia memiliki pemahaman yang kuat tentang sejarah dan filsafat klasik Christina mempelajari neotoisisme, para bapak gereja, dan Islam Christina tertarik pada teater, khususnya drama Pierre Corneli Dia sendiri adalah seorang aktris amatir Sejak tahun 1638, Oksentierna memperkerjakan rombongan balet Perancis di bawah bimbingan Antonie de Beaufort Yang juga harus mengajari Christina bergerak dengan lebih elegan Pada tahun 1647, arsitek Italia Antonio Brunetti diperintahkan untuk membangun latar teater di salah satu ruangan besar di istana Pada tahun 1648, dia memesan 35 lukisan dari Jacob Johannes untuk langit-langit di Kastil Uppsala Pada usia 9 tahun, Christina sudah terkesan dengan agama katolik dan manfaat selibat Dia membaca biografi Ratu Perawan Elizabeth I dari Inggris dengan penuh minat Namun Christina paham bahwa dia diharapkan menjadi puaris tahta Swedia Sepupu pertamanya, Charles tergila-gila padanya Dan mereka diam-diam bertunangan sebelum dia berangkat pada tahun 1642 Untuk bertugas di Tendara Swedia di Jerman selama 3 tahun Christina mengungkapkan dalam otobiografinya bahwa dia merasakan ketidaksukaan yang tidak dapat diatasi terhadap pernikahan Dan untuk semua hal yang dibicarakan dan dilakukan wanita Dia pernah menyatakan dibutuhkan lebih banyak keberanian untuk menikah daripada berperang Karena dia terlalu sibuk dengan studinya, dia tidur 3-4 jam setiap malam Lupa menyisi rambutnya, terburu-buru mengenakan pakaian dan memakai sepatu pria demi kenyamanan Ketika Christina meninggalkan Swedia, dia terus menulis surat yang penuh semangat kepada teman dekatnya Eba Sper Dimana dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan selalu mencintainya Namun, surat emosional seperti itu relatif umum pada saat itu Dan Christina akan menggunakan gaya yang sama ketika menulis surat kepada wanita yang belum pernah dia temui Tetapi tulisannya biakagumi Penobatan Christina berlangsung pada tanggal 22 Oktober 1650 Christina pergi ke kastil Jacobsdale Dimana dia menaiki kereta penobatan yang dibungkus bludru hitam bersulam emas Dan ditarik oleh tiga kuda putih Prosesi menuju Skorkilken Begitu lama sehingga ketika gerbong pertama tiba Gerbong terakhir belum meninggalkan Jacobsdale Dimana jaraknya kira-kira 10,5 km atau 6,5 mil Air mancur di pasar memercikkan anggur selama 3 hari Seekor sapi panggang utuh disajikan Dan iluminasi berkilau diikuti dengan parade bertema The Illusion Spendorf of Facility Pada tanggal 24 Oktober Pada tahun 1651 Setelah memerintah selama hampir 20 tahun Bekerja setidaknya 10 jam sehari Christina mengalami gangguan saraf atau kelelahan Dia menderita tekanan darat tinggi Dan mengeluh penglihatan buruk dan punggungnya bengkok Dia sudah menemui banyak dokter istana Pada bulan Februari 1652 Dokter Perancis Pierre Bordelot tiba di Stockholm Dia memerintahkan tidur yang cukup Mandi air hangat dan makanan sehat Dan menasihatinya agar dia lebih menikmati hidup Bordelot memintanya untuk berhenti belajar dan bekerja terlalu keras Dan mengeluarkan buku-buku dari apartemennya Christina juga tertarik pada pandangan katolik tentang dosa Keabadian jiwa, rasionalitas, dan keinginan bebas Dia banyak bertukar pikiran dengan petinggi katolik pada saat itu Kemudian sekitar Mei 1652 Christina nantinya ketika dia sudah lama turun tahta Yang juga dibebaskan di gereja Luteran Swedia Memutuskan menjadi katolik Pada tanggal 26 Februari 1649 Christina mengumumkan bahwa dia telah memutuskan Untuk tidak menikah dan malah menginginkan Sepupu pertamanya Charles Gustaf menjadi puaris tahta Meskipun kaum bangsawan keberatan dengan hal ini Tiga kelompok lainnya pendeta warga kota dan petani menerimanya Dia setuju untuk tetap tinggal dengan syarat dewan Tidak pernah lagi memintanya untuk menikah Pada tahun 1651 Christina gilangkan sebagian besar popularitasnya Setelah pemenggalan kepala Arnold Johan Messanius Bersama dengan putranya yang berusia 17 tahun Yang menurutnya melakukan perilaku buruk yang serius Dan menjadi Isabelle Menurut mereka Christina menghancurkan segalanya Dan dia tidak memudilikan apapun selain olahraga dan kesenangan Pada tahun 1653 Ia mendirikan Ordo Amarentem Antonio Pimentel ditunjuk sebagai kesatria pertama Semua anggota harus berjanji untuk tidak menikah Pada tahun yang sama Dia memerintah Fosius Dan membuat daftar sekitar 6.000 buku Dan manuskrip untuk dikemas dan dikirim ke Artweb Pada bulan Februari 1654 Dia dengan jelas memberitahu dewan tentang rencananya Untuk turun tahta Oksentierna memberitahunya bahwa dia akan menyesali keputusannya Dalam beberapa bulan Rancangan untuk perpindahan agama bukanlah satu-satunya alasan Pemunduran dirinya Karena terdapat peningkatan ketidakpuasa terhadap cala-calanya Yang sewenang-wenang dan sia-sia Christina turun tahta pada tanggal 6 Juni 1654 Demi Charles Gustav Selama upacara turun tahta di Kastil Uppsala Christina mengenakan tanda kebesarannya Yang secara seremonial dilepas darinya satu persatu Perbrahe yang seharusnya melepas bahkotanya tidak bergerak Sehingga ia harus melepas bahkotanya sendiri Mengenakan gaun tafela putih sederhana Dia menyampaikan pidato perpisahannya dengan suara terbata-bata Berterima kasih pada semua orang Dan menyerahkan tahta kepada Charles 10 Gustav Yang berpakaian hitam Perbrahe merasa bahwa dia berdiri di sana secantik bidadari Charles Gustav dinobatkan pada hari itu juga Christina meninggalkan negara itu dalam beberapa hari kemudian Setelah dia menyerahkan makotanya Christina bertekad untuk hidup sesuai keinannya Dia dengan diam-diam mencuri banyak permadani Dan peralatan pererak istana swedi yang berharga Untuk mendadai gaya hidup barunya Lalu menyamar dengan pakaian pria Mengambil nama Kondohnak Dan mengelunggangi kudanya melintasi wilayah musuh di Denmark Saat dia bepergian Christina mengunjungi bangsawan Pergi ke pesta dan menjalani kehidupan terbaiknya Ironisnya Perempuan yang lebih memilih turun tahta daripada menikah Memainkan peran penting dalam membuat penerusnya menikah Setelah dia menyerahkan tahta Christina mencari pasangan yang memenuhi syarat Untuk sepupu atau mantan kekasih Atau puaris Charles Gustav Dia bahkan memberikan pilihan terbaiknya Yakni wanita bangsawan bintar Bernama Hedwig Eleonora Christina tidak pernah menikah Tapi bukan berarti dia tidak bersenang-senang Dia dikabarkan menjalin hubungan dengan wanita terkenal Seperti Gabrielle de Rochard De Montemart Penyanyi terkenal Angelina Giorgino Dan Rachel Texiera Keponakan seorang bangkir terkemuka Setelah masa kecilnya dihabiskan dengan terkurung di perpustakaan Gadis pesta dalam diri Christina Akhirnya terungkap ketika dia berhenti menjadi ratu Kebutuhan Christina yang mewah Hampir membuatnya menjadi orang miskin dan bangkrut Pada tanggal 24 Desember 1654 Ia masuk agama katolik di kapel Adipati Agung Di hadapan Juan Guemes dari Dominika Dibaptis sebagai Christina Augusta Dia mengadopsi nama Christina Alexandra Dia tidak menyatakan perbindahan agamanya di depan umum Kalau-kalau Dewan Swedia mungkin menolak pembayaran tunjangannya Sal Paus dan Philip IV dari Spanyol Juga tidak dapat mendukungnya secara terbuka Karena dia belum menjadi seorang katolik di depan umum Christina berhasil mendapatkan pinjaman besar Meninggalkan buku dan patung untuk meronasi utangnya Pada tanggal 3 November 1655 Christina mengumumkan perpindahan agamanya ke katolik Di Hokekircher Dan menulis surat kepada Paus Alexander VII Dan sepupunya Charles sepupu tentang hal tersebut Punjungan Christina ke Roma merupakan kemenangan Paus Alexander VII Dan kesempatan perayaan barok yang megah Selama beberapa bulan dia menjadi satu-satunya perhatian Paus dan istananya Para bangsawan bersaing untuk mendapatkan perhatiannya Dan mentraktirnya pertunjukan kembang api Jaws, Duel Tiruan, Akrobat dan opera yang tidak henti Pada tanggal 31 Januari Vita Humana sebuah opera karya Marco Marazzoli dipentaskan Di Palazzo Barberini Di mana dia disambut pada tanggal 28 Februari Oleh beberapa ratus penonton istimewa Dia menyaksikan komedi putar yang menatjubkan di halaman Namun tahun-tahun Christina di Roma juga penuh dengan kontroversi Semuanya berawal ketika Christina pindah ke istana mewah Fontaineble Ketika Christina pindah ke Fontaineble Seorang pria bernama Gian Rinaldo Monaldesi Menjadi master kudanya Dia juga tanpa sepengetahuan Christina akan menjadi kehancurannya Christina semakin tidak mempercayai Monaldesi Dan yakin Monaldesi berkonspirasi melawannya Dia diam-diam menyadap surat-suratnya dan membenarkan ketakutannya Dia berkomplot lawannya Di mana Monaldesi menyalin surat-surat pribadinya dan mengirimkannya kepada Paus Christina mengkonfrontasi Monaldesi tentang penipuan dan terkejut ketika dia tidak hanya mengakui pengkhianatannya Tetapi juga mengakui bahwa dosa tersebut memerlukan hukuman mati Monaldesi pergi untuk memberikan pengakuan terakhirnya Namun para pelayan Christina menyerangnya secara brutal Mereka merusukkan belati ke tubuhnya Namun terhalang oleh tumpukan sampul surat Monaldesi Mencegah terjadinya luka serius Mereka kemudian menggorok lehernya Rupanya Monaldesi sempat menggosipkan aktivitas master Christina di kamar tidur Yang kemungkinan besar adalah karangan dari Monaldesi sendiri Kematian Monaldesi secara teknis legal Karena Christina adalah seorang ratu dan eksekusi dilakukan atas perintahnya Namun ini di Roma Orang-orang sangat marah Italia memuja Monaldesi sehingga membuat bangsa Romawi Meninggalkan ratu Christina yang berpindah agama Pertama kali Christina berkendara di Roma Dia disambut seperti orang dewi Setelah kematian Monaldesi Dia menjadi penderita kusta sosial Pada bulan April 1660 Christina diberitahu bahwa Charles X Gustav Telah meninggal pada bulan Februari Putranya Charles XI baru berusia 5 tahun Musim mana situ dia pergi ke Sweden Menunjukkan bahwa dia telah menyerahkan tata kepada sepupu pertamanya Dan keturunannya Jadi jika Charles XI meninggal Dia akan mengambil ahli tahta lagi Namun karena dia seorang katolik Hal ini tidak mungkin dilakukan Christina meninggalkan Stockholm dan pergi ke Nordkoping Akhirnya dia menyerah pada penolakan tahtanya Menghabiskan satu tahun di Hamburg Untuk mengatur keuangan dalam perjalanan kembali ke Roma Maksudnya Christina yang keempat dan terakhir ke Roma Terjadi pada tanggal 22 November 1668 Clemens IX sering mengunjunginya Mereka memiliki minat yang sama dalam drama Christina mengorganisir pertemuan akademia di Aula Besar Yang mempunyai platform untuk penyanyi dan pemain Ketika Paus menderita stroke Dia termasuk di antara sedikit orang yang ingin ditemuinya di ranjang kematiannya Pada tahun 1671, Christina mendirikan teater publik pertama di Roma Di bekas penjara Torninona Christina tidak pernah peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya Ketika dia semakin tua Berat padanya bertambah namun dirinya tetap mengenakan pakaian apapun yang dia inginkan Dia akan tersenyum lebar saat ia memasangkan mantel pria panjang dengan rok yang sangat kecil Dan menonjolkan perutnya dengan ikat pinggang ketat di bawah perutnya Christina juga memiliki janggut tipis dan menata rambut pendeknya agar berdiri tegak Bahkan setelah perang-perang modal desi berlalu Christina tidak pernah mendapatkan kembali pengaruhnya di Roma Tapi ada satu hal tentang Christina Dia benar-benar legenda dan dia tidak peduli jika orang tidak menyukainya Dia menjadi ratu budaya tandingan Roma Berpakaian aneh membuka teater seni dan memprotes kelakuan tidak adil terhadap agama minoritas Christina berjuang melawan penyakit serius selama berbulan-bulan terakhir hidupnya Selain diabetes mellitus, dia juga terjangkit pneumonia akibat infeksi bakteri Ratu Christina meninggal di Roma pada 19 April 1689 pada usia 62 tahun Atau sedesakan paus, pemakaman Ratu Christina melibatkan tubuhnya dipajang dalam pakaian kerajaan selama 4 hari Dia kemudian menjadi satu dari tiga wanita yang pernah dimakamkan di Gros Vetican Namun betapapun mewah dan bergensinya, pemakaman ini Hal ini sempurnya bertentangan dengan keinginan Christina Dia meminta untuk dimakamkan di Patenon Roma tanpa keangkuhan dan prestis apapun Setelah berabad-abad berspekulasi bahwa Christina adalah seorang hemafrodit atau intersek Para sejarawan akhirnya menjawab pertanyaan tersebut pada tahun 1965 Mereka menggali tulang-tulangnya dan melakukan analisis Temuan mereka tentu saja tidak dapat disimpulkan Meskipun mereka mencatat bahwa kerangkaannya adalah seorang perempuan Bahkan setelah kematiannya, Christina menolak untuk ditempatkan dalam kategori yang jelas Ketika dia menjadi ratu, Christina berusaha mengubah Stockholm menjadi Athena di utara Banyak orang menanggapinya dengan menjulukinya Minerva dari utara Karena Minerva adalah Dewi Kebijaksanaan Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang wanita muda yang menjadi Raja Swedia di usia yang sangat muda Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang sangat akan informatif Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!